Tim Opsenal Polresi Junjung menggerbek sebuah gudang yang dijadikan sebagai lokasi pengoplosan pupuk non-subsidi di daerah Palit Rantang, Kecematan Kamam Baru, Kepupaten Sejunjung, Sumatera Barat. Dalam penggerbekan ini, ratusan karung pupuk non-subsidi oplosan diamankan bersama 9 orang pelaku. Sejumlah petugas kepolisian dari Polresi Junjung melakukan penggerbekan terhadap sebuah gudang yang dijadikan sebagai lokasi tempat pengoplos pupuk non-subsidi dengan cara mengganti karung pupuk yang berharga murah menjadi pupuk non-subsidi berharga mahal serta mengurangi jumlah pupuk per karungnya. Dalam penggerbekan ini, polisi turut mengamankan 9 orang pelaku pengoplosan termasuk pemilik gudang serta 25 ton pupuk non-subsidi oplosan atau 500 karung pupuk. Pupuk non-subsidi oplosan ini dijual secara ilegal ke sejumlah daerah di antaranya Kabupaten Damasraya dan Telukwantan Provinsi Riau. Dalam hal ini, polisi menetapkan 1 dari 9 orang yang diamankan yang berinisial DF sebagai tersangka. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah menjalankan bisnis haramnya tersebut sejak puluhan tahun dengan mendapatkan keuntungan 500 juta hingga 1 miliar setiap bulannya. Pupuk non-subsidi ini dijual dengan mengganti karung dari pupuk yang harganya murah ke harga yang lebih mahal. Selain itu juga, di dalam kegiatan ini dilakukan juga pengurangan terhadap masing-masing sak, karung, dan pupuk dimaksud sebesar 1 kilo sampai dengan 5 kilo. Untuk tujuannya sendiri, pelaku non-subsidi ini diadarkan di wilayah Kabupaten Sijunjung dan wilayah Damasraya. Sampai dengan saat ini, tentunya dari Polisi Jumjung, Satreskrim, tentunya telah mengamankan kurang lebih ada 9 orang dengan 1 orang tersangka dengan inisial DF. Untuk barang bukti, sampai dengan saat ini kurang lebih ada 25 ton, dengan jumlah karung kurang lebih ada 500 ton. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Pidana Perlindungan Konsumen dan Sistem Budidaya Pertanian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.